Tribunur sejak sebeberkan peran 5 Komisioner KPU Aru di kasus dugaan korupsi dan nahibah pilkada. 5 Komisioner non-aktif Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kepulauan Aru menjalani sidang perdana di pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Ambon, Rabu 31 Januari 2024. 5 Komisioner Kepulauan Aru tersebut yakni Mustafa Darakai, selaku ketua dan anggotanya Muhammad Ajir Kadir, Yosef Sudar Solabok, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarobun. 5 Komisioner Kepulauan Aru tersebut yakni Mustafa Darakai, selaku ketua dan anggotanya Muhammad Ajir Kadir, Yosef Sudar Solabok, Kenan Rahalus, dan Tina Jovita Putnarobun. 5 Komisioner merupakan terdakwa dalam kasus dugaan tipikor penyalahgunaan dan nahibah pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru tahun 2020. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Rahmat Selang didampingi dua hakim anggota. Tata turut dihadiri terdakwa didampingi penasihat hukum Hendrik Lusikoi CS dan Franky Tutupari CS. JPU mengatakan KPU Aru dalam pelaksanaan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aru pada tahun 2020 mendapat dana hibah sebesar 25,5 miliar rupiah. Uang tersebut secara bertahap ditransfer ke rekening kas umum daerah kemudian ke rekening penampungan dana hibah langsung. Namun dari puluhan miliar uang tersebut ditemukan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan BPK RI. Akibat perbuatan para terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 CO Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 35 Maksud kami Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Sebagai Pasal Primer Serta Subsider Pasal 3 JO Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dakwaan JPU Yosep Sudar Solabok melalui penasehat hukum Penny Tupang tidak mengajukan eksepsi Sementara empat dakwa lainnya yang didampingi Henrik Lusikoi CS mengajukan eksepsi Hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda eksepsi Jangan lelok Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih. Terima kasih.